Presiden Joko Widodo menargetkan pekerjaan perbaikan tangguh Sungai Wulan di dampak banjir Demak dan harus meninggalkan ruang mereka untuk mengungsi. Kondisi banjir dilaporkan semakin tinggi dan semakin meluas, hampir 13 kecamatan. Menurut data BPBD Kabupaten Demak, terdapat 97 ribu warga yang terdampak akibat banjir ini. Terkait dengan banjir ini, Presiden Joko Widodo mengaku sudah perintahkan BNPB untuk melakukan penanganan banjir yang tak kunjung reda. Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa sebelumnya Kementerian PUPR telah melakukan perbaikan tanggul pada kejadian tanggul jebol sebelumnya. Untuk kedua kalinya tanggul kembali jebol akibat intensitas hujan yang tinggi di kawasan ini. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Kementerian PUPR akan bekerja siang dan malam untuk kembali menutup tanggul yang jebol. ...menjadi penyebab banjir dan juga penanganan banjir di sana. Lantas untuk mengetahui lebih, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi lokasi pengungsian warga di sana. Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa Kementerian PUPR mengetahui langsung bagaimana para pengungsi yang hingga sampai saat ini sudah tertangani maksimal oleh dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain dari kunjungan ke situ, dari akhidat kunjungan yang kami terim, Presiden Joko Widodo berserta rombongan dari Menteri PUPR, rencananya akan meninjau langsung dari titik perbaikan tanggul yang berada di Dukuh Norawiso, Desa Ketanjung, Kecamatan, Kewakana, Kabupaten Mbak. Terkait kondisi tanggul pada hari ini, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menginstruksikan dari PUPR untuk perbaikan tanggul diperketat dalam penanganan agar segera tampung. Benar adanya, pada malam hari tadi, informasi yang kami terima dari petugas di lapangan, perbaikan tanggul yang ditargetkan, agar aliran air dari sungai tidak mengalir ke permukiman. Mulai semalam tadi, aliran sudah tertutup total, sehingga untuk selanjutnya langkah dari pekerja di lapangan untuk melakukan peninggian dan penbalan tanggul agar mengantisipasi yang diperkirakan adanya debik air meningkat sehingga penguatan tanggul akan dimaksimalkan. Sekiru didis. Oke, untuk perbaikan tanggul sudah mulai dilakukan dan sudah ada yang sudah tertutup, berhasil tertutup dan tidak mengalirkan air sungai kembali. Lantas, pesan-pesan apa saja yang kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi, jamaah terlebih untuk penanganan banjir di sana? Terkait penanganan banjir ini dari Presiden Jokowi sendiri menginstruksikan agar masyarakat mengingat kondisi bencana kali ini terjadi dua kali di wilayah Kabupaten Demak, terutama di wilayah Kecamatan Karanganyaring dan meluas penjaga juta, meminta masyarakat berjabat dan pemerintah pusat akan terus mengawal kondisi masyarakat sehingga nantinya penanganan yang sebenarnya diperlukan yakni pasca bencana yang harus ditangani seluruh dari berbagai pihak terkait. Begitu, Lidiz. Bagaimana terkait dengan kondisi para pengungsi di sana, jamaah terkaitkan ada informasi lebih dari 20 ribu pengungsi yang kemudian terdampak akibat banjir ini. Apa yang kemudian mereka butuhkan dan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada para pengungsi? Terkait kondisi pengungsi, mereka yang bertahan di posko pengungsian yang tersebut di sejumlah titik di Kabupaten Demak hingga Kabupaten Kudus, mungkin sudah tertangannya maksimal. Hanya saja bagi warga yang bertahan seperti di bantaran Tanggul Sungai hingga di sepanjang jalur Pantura, warga masih membutuhkan berbagai bantuan. mengingat warga yang bertahan di posko pengungsian sudah dapat tertangani maksimal mulai dari logistik, obat-obatan dan sarana lainnya sudah tertangani maksimal mengingat kondisi bencana kali ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat sehingga Presiden Jokowi itu turun langsung penanganan banjir di Kabupaten Demak pada hari Jumat ini. Begitu, Lidiz. Baik. Terima kasih atas laporannya koresponden BTV Jamaah yang melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporannya.